selamat menikmati dan bagaimana cara memahami tuas gigi tuas transmisi gigi 1, 2, 3, dan 4 ya teman-teman oke langsung saja kita pakai safety belt, nyalakan mobil nah setelah dirasa nyala seperti ini setelah sudah nyala teman-teman injak kuple yang penuh seperti ini masukkan gigi 1 dorong ke samping dan majukan ke depan mudahnya begini ya teman-teman biar teman-teman gampang melihatnya dorong ke samping ke samping kiri dan dorong ke depan itu gigi 1 nah setelah masuk gigi 1 kuple yang dilepas pelan-pelan dan handrem juga dilepas seperti ini handrem dilepas pelan-pelan kalau posisi jalanan datar mobil tidak akan bergerak artinya mobil tidak akan mundur atau maju teman-teman walaupun handrem dilepas nah ini mobil agak mundur teman-teman agak mundur teman-teman jadi handrem akan saya lepas pelan-pelan nah seperti ini atau kuping dilepas pelan-pelan seperti ini teman-teman sampai mobil dirasa sudah jalan dan tidak perlu kita gas untuk pola yang pertama nah seperti ini teman-teman nah ini mobil mau jalan tanpa kita gas mobil sudah jalan oke seperti ini ini cara yang pertama setelah dirasa sudah jalan seperti ini kita tambah dengan gas sedikit dan kopling dilepas nah seperti itu ya teman-teman ini masih gigi 1 saat sudah mencapai kecepatan 20 atau 30 kg kita naikkan ke gigi 2 dengan cara kopling diinjak penuh kita mundurkan tuas ke belakang dari gigi 1 nah seperti ini kopling dilepas pelan-pelan gas ditambah sedikit oke seperti ini ya teman-teman nah berhasil ya jadi seperti itu ya teman-teman untuk pola yang pertama jadi mobil tanpa digas pun akan jalan teman-teman yang penting kita bisa memainkan kopling secara pelan-pelan kalau kopling dilepas secara langsung atau seketika mobil akan mati oke kita coba ya teman-teman kita coba start tapi tanpa gas terus kopling akan kita lepas secara tiba-tiba apakah mobil tetap bisa jalan atau malah mati nah di depan ini kita akan berhenti dulu kita coba biar teman-teman paham ya oke sebentar nah di depan sini akan saya coba oke kita pulang dulu rem kopling dan gigi dinetralkan puas transmisi dinetralkan nah jangan lupa diantem oke seperti itu kita akan memasukkan gigi gigi ke gigi 1 dan kupling akan kita lepas secara tiba-tiba apakah mobil bisa jalan atau malah mati oke nah seperti ini ya teman-teman pertama tetap seperti semula kupling diinjak penuh ya diinjak penuh kita masukkan gigi 1 gigi 1 itu dorong ke samping dan dorong ke depan kita buka handem nah ini kupling akan kita lepas secara tiba-tiba nah begini teman-teman mobil akan mati mobil akan mati jadi teman-teman harus paham kita niteralkan dulu handem kita hidupkan lagi mobilnya oke begitu ya teman-teman nah untuk pola yang kedua kita masukkan gigi 1 tetap dorong ke samping kiri dan majukan ke samping kanan kupling dilepas pelan-pelan sambil kita bantu dengan gas itu pola yang kedua ya teman-teman coba seperti ini nah ini kita siapkan kaki kanan di gas pelan-pelan kupling dilepas sambil tambah gas sedikit-sedikit nah seperti ini polanya sama teman-teman cuma ini akan lebih agresif kalau ini artinya dia akan lebih cepat jalan jalan kalau ditambah dengan gas tapi kalau tanpa gas hanya mengandalkan kopling saja mobil akan jalan pelan-pelan tapi dua-duanya adalah benar saya tidak menyalahkan salah satu dua-duanya adalah benar karena ada kepribadian dari seseorang yang suka langsung dengan main kopling dan gas dan ada yang hanya gas kopling dulu tanpa gas jadi saya rasa semuanya benar ya teman-teman tidak ada yang salah atau tidak ada yang clear ya nah seperti ini setelah masuk dua seperti ini kita naikkan ke tiga dengan cara tetap sama kopling kita injak penuh terus transmisi kita lepas ke tengah dan kita majukan ke tengah seperti ini ini sudah tiga teman-teman karena posisi di tiga pas ada di tengah pas di tengah namun dorong ke depan kalau pas di tengah itu posisi netral atau gigi 0 ini posisi tuas transmisi ke depan ya teman-teman gigi tiga nah seperti ini kita akan berhenti disini dengan cara tetap kopling sambil kita rim pelan-pelan sambil kita netralkan langsung seperti ini bisa teman-teman nah tidak perlu kita turunkan ke dua ke satu baru netral tidak perlu jadi dari tiga kita turunkan ke kita down ke belakang nah itu sudah netral jangan lupa handrem oke kita lepas nah seperti ini ini sudah benar oke teman-teman sampai disini dulu tutorial atau sharing kali ini mudah-mudahan bermanfaat tetap jangan lupa dukung channel ini dengan cara like subscribe dan bunyikan loncengnya jika ada pertanyaan silahkan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati